Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para mahaswa Para peminat hukum pidana Islam Khususnya yang sedang belajar Mempelajari fikir jinaya Muqoronatul madhaib fil jinaya Hukum acara pidana Islam Dan hukum pidana Islam secara umum Ini MMJ yang ke-60 Kita masih akan lanjutkan Kaitan dengan diskusi para ulama Terkait surbul khomri Atau tindak pidana yang terkait dengan narkoba Diskusi para ulama Untuk kali ini kita berblog Dari buku Bidayatul Mustahid Atau kitab Bidayatul Mustahid Wanihayatul Muqtasid Kepada kitab ini At-Tashri Al-Jina'i Al-Islami Muqoronan Bilqonu Nilwati Karya Dr. Abdul Qadir Audah Nanti pada pembahasan Al-Mabhah Tuthani Ya Khususnya perbedaan-perbedaan pendapat ulama Mengenai Pembuktian orang yang Melakukan jarima ini Apakah cukup dengan Mengukur bau mulutnya Mengukur bau mulutnya Karena berbau minuman keras Lalu orang itu dihukum Atau perlu saksi Dan bagaimana Perlibatan para ulama dalam hal ini Mari kita lihat Apa yang beliau uraikan Ini dalam pembuatan video Saya dibantu oleh Anak saya Yang namanya Ramadhan Nah dibantu Sama temannya yang sejenis Ya sejenis Dekilnya itu Itu dilihat itu Iki itu Iki itu Tuh namanya Iki Ini Ramadhan yang ini Nah mereka sedang bermain bola Tapi diminta Diminta tolong untuk Setelah main Makan indomie tadi Mari kita lihat Ya Ini konteksnya Dalam Rangka menjelaskan Pembuktian Bismillahirrahmanirrahim Al-Mabhah Tuthani Al-Adillatu Al-Syurubi Pembahasan yang kedua ini Tentang Pembuktian Dalam hal Jari Mahsyur Buluh Khomri Jadi pada paragraf Yang ke 588 Pada halaman 509 Jilid kedua Buku beliau Ini buku lengkapnya itu Judulnya At-Tashri'ul Jina'iyu Al-Islamiyu Muqorran bilqonu nilwat'i Ini jilid yang kedua Al-Adillatu Al-Syurubi Dalil-dalil Bukti tentang Terjadinya tindak bidana Minum-minuman keras Tindak bidana Meminum-minuman keras itu Bisa ditetapkan Atas dasar Kesaksian Wa'yushtarotu Wa'yushtarotu Alla'yakila'adad Dushuhu Ti'an rojulaini Tawafarafihima Surutus syahadah Minimal Saksinya adalah Dua orang saksi Yang layak Memberikan kesaksian Yang dulu pernah dibahas Pada saat Pembahasan Soal Zina Ini diskusi para ulama Terjadi Wa'yushtarotu Abu Hanifat Wa'abu Yusuf Antaku Narro'ihatu Ko'imatan Waktas syahadah Jadi kalau Imam Abu Hanifat Dan Abu Yusuf Menyebutkan bahwa Bau Minuman keras itu Masih nyata ada Ketika Kesaksian Di Atau waktu Disaksikannya Ayi Ro'ihatul Khomri Wal Maskari Jadi maksudnya Bau Minuman Khomri itu Atau Bau Minum Yang memabukkan Jenis lain Fasyahadah Indahuma Muqayyadah Biwujudir Ro'ihati Jadi kesaksian Disini Menurut beliau Imam Abu Hanifat Imam Abu Yusuf Itu Muqayyadah Terikat Biwujudir Ro'ihah Dengan Ditemukannya Bau itu Walayus Tarotu Antu Jeter Ro'ihah Tu Fi'lan Waktat Tahqik Walaupun Dan tidak Dipersyaratkan Ditemukannya Bau Minuman Keras Secara Nyata Di saat Pelaksanaan Itu Wahyadah Wahyakfi Ayyash Hadabi Asyahidani Faya Juj Ayyash Hadda Asyahidari Bishur Bi Awis Sakari Faya Sumul Muhaqq Ro'ihah Tal Khomri Jadi ini Saksi Keduanya Melihat Menyaksikan Terjadinya Minum Minuman Keras Atau Yang Memabukkan Dan Bisa Mencium Secara Nyata Bau Khomer Atau Yang Memabukkan Itu Wahyaj Juj Ayyash Hadda Syuhudu Alas Surbi Awal Alas Sakari Jadi Boleh juga Menyaksikannya Itu adalah Ketika Terjadi Peristiwa Mabuk Atau Ketika Meminum Ketika Menenggak Ketika Menenggak Dan ketika Mabuk Dan juga Walau Wujud Di roi Hati Dan atas Ditemukannya Bau Wakta Akhdil Jani Ketika Di Ambil Itu Atau Diciduk Orang Yang Melakukan Kejahatan Minum Minuman Keras Tadi Amma Muhammad Adapun Muhammad Bin Hasan Ashaibani Fala Yushtarotu Wujud Terroi Hahma Asyadah Bisur Biwas Sakar Jadi Kalau Beliau Menyebutkan Tanpa Harus Ditemukan Bau Pada Saat Itu Tetapi Cukup Atau Ma'ashah Dati Bisur Bi Awis Sakar Jadi Beserta Ditemukannya Atau Disaksikannya Dia Minum Atau Dia Mabuk Cukup Itu Kemudian Kemudian Khujah Atau Alasan Abu Hanifah Dan Abu Yusuf Anah 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 Dasyur Bi 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 Isma'i Sahabati Wab Nuh Ya Wab Nimas Odin Kamayat Yushtarotu Wujud Terroi Hati Wala Isma'i Labi Rok Jadi Imam Abu Wahai Nifa Dan Imam Abu Yusuf Bahwa Sanksi Hukuman Itu Ditetapkan Setara Ijma' Sahabat Dan Bahkan Ibn Mas'ud Sesungguhnya Beliau Mengsyaratkan Ditemukannya Bau Dan Wala Ijma' Illa Biro'ihi Dan Tidak Ada Kesepakatan Kecuali Atas Pendapat Siapa Ibn Mas'ud Maksudnya Pendapat Para Kedikalangan Sahabat Para Pemirsa Para Mahiswa Nanti Dalam Mengurekan Bukti Bukan Hanya Saksi Tapi Juga Pengakuan Jadi Memang Seperti Itu Dan Ini Nanti Dipersyarakan Juga Sebagai Paragraf Berikutnya Itu Wahyushtarotu Abu Hanifata Washabu Li Kubuli Syahadati Adam Takodum Ayim Madul Zamanin Jadi Ini Dipersyaratkan Jangan Kadal Warsa Sudah Lewat Lama Menjadi Susah Itu Pembuktiannya Karena Sudah Tidak Ada Bau Tidak Ada Indikasi Bahwa Dia Mabuk Terjadinya Jarimah Waktu Pembahasan Zina Juga Disebutkan Mengenai Takodum Ini Mengenai Kadal Warsa Ketika Pembahasan Zina Jadi Kalau Imam Abu Hanifah Dan Abu Yusuf Itu Menyebutkan Akankah Dal Warsa Kalau Sudah Hilang Baunya Kan Susah Membuktikannya Lagi Fai Kata Syuhud Anil Hadith Anil Hadith Kalau Para Saksi Itu Dia Berdiam Diri Tentang Kejadian Yang Ternyata Indikasi Bau Tadi Sudah Tidak Ditemukan Lagi Hatta Zarat Jadi Kadung Hilang Jadi Tadi Fai Sakata Syuhud Anil Hadith Hatta Zarat Di Raya Fakot Takod Dapat Syuhud Syahadah Wamtan Akub Jadi Akan Ditolak Kesaksian Itu Karena Memang Belum Sempat Menyaksikan Ketika Dia Mampu Sudah Waras Sudah Waras Atau Sudah Tidak Ada Bau Gitu Walakin Muhammadan Walakin Muhammadan Yukadaru Muddatat Takodum Bishahrin Kalau Muhammad bin Hassan Asyaibani Kadar Warasai Itu Tenggat Waktunya Berapa Satu Bulan Minal Al-Dal Minal Muslim Bihi Lidal Musallam Atas Bawas Sungguhnya Dia Orang Yang Menyerahkan Kepada ya ladal jami kepada halayak menyatakan pelakukan tadi annahu takod dumu atau annahu takodama idha akhoda syuhud dia itu telah apa tampil atau berlalu ya telah takodum telah apa tadi kadalu warsa itu ya idha akhoda syuhud aljani ketika para saksi itu mengambil atau menangkap tersangka kapan menangkap atau menemukan riha ha bau khomernya yang habis dikonsumsi ya atau wari huha tuja dufi jadi tadi idha akhoda syuhud aljani wari huha sedangkan baunya itu tuja dufi ditemukan awsaka ronin min ririha atau mabuk tanpa dari pengaruh tadi wari huha lika syuhud apa syarab yu jadu min hu dan ditemukan apa bau itu jadi wari huha lika syuhud bi yu jadu min hu wadha bu bihi jadi ditemukan tapi kemudian hilang atau pergi ilal imam kepada hakim di tempat yang jauh jadi ini sebelum ditangkap sampai dibawa ke sidang pemeriksaan sudah tidak mabuk lagi dalam kondisi begini ini ulama memang menjadi diskusi sengit nah sudah jadi seperti itu kira-kira pembahasan soal saksi tapi perlu kita sampaikan ya berhubung ini paragrafnya juga gak banyak ya terkait dengan kesaksian tadi jadi tadi wainnama yurja'u li bu'til musafah falatuh mata fi hadat takhir wamimma jadi karena wainnama yurja'u yang sesungguhnya bisa di diambil kembali li ba'angi til musafah artinya dia membatalkan ya karena apa li bu'til musafah jauhnya jarak ya ini memang menjadi penemuan khusus ya tapi kalau sekarang ini konteks yang keindonesiaan ya untuk menangkap gembong-gembong narkoba dan itu ya itu ya karena ada mafia ya internasional barangkali akhirnya banyak juga gembong-gembong yang sudah di fonis mati dalam sidang pengadilan tapi beberapa belum dieksekusi itu menjadi masalah juga bahkan ada kemungkinan kembali untuk melakukan bisnis narkoba yang dikendalikan dari penjara ini ironis kalau misalnya terjadi seperti itu mudah-mudahan tidak benar ya berita yang menyebutkan bahwa bisnis narkoba dikendalikan oleh narapidana dari penjara dibalik jerujiun jarawa ini kalau terjadi memang betul-betul pelanggaran yang luar biasa jadi ini sekilas perbedaan pendapat sudah dikemukakan diatas nanti kita akan lanjutkan soal ikror soal ikror itu ada pengakuan mengaku telah pernah mabuk segala macam ya jadi kalau dalam paragraf berikutnya itu jadi menurut masalah 4 ikrarnya itu pengakuannya itu sekali saja itu sudah kuat nah nanti kita akan diskusikan akan baca secara pelan-pelan tapi pasti kaitan dengan mahasiswa dianjurkan masa-masa pandemi untuk terus banyak membaca buku jangan hanya membaca WA doang ini penting terima kasih wallahul mu'afiq ila ku'i ta'iq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh